Nah dari Indonesia Pemirsa kita akan langsung melihat nih bagaimana situasi di Tanah Suci. Karena untuk saat ini memang yang sedang dilakukan ini adalah melakukan lempar jumroh ya. Akubah di Jamarat Mekah Arab Saudi. Jadi sesuai dengan urutannya, Gemma kemarin sudah ke Arofah, kemudian setelah Maghrib itu pindah semua ke Musdalifah, bermalam di sana. Lalu paginya ini baru boleh keluar dan ini adalah yang ada saksikan ini pemisah dan juga Gemma, ini adalah Jamaratnya sudah dibangun jadi tiga lantai begitu ya, jadi supaya tidak ada penumpukan. Nah jadwalnya biasanya, ini rame sekali ya, ini akan ada jadwal negara mana atau wilayah mana yang boleh untuk lempar jumroh pada jam tertentu. Kalau semuanya menumpuk, wuh itu serem sekali. Takutnya salah lempar ya jumrohnya, jadi makannya dibagi-bagi jam supaya tidak ada penumpukan dan juga bisa beribadah lebih kusuk ya di setiap negara ini. Betul, karena poin kusuk itu penting sekali, karena ketika dia sudah pakai ikhram begitu kan dia harus jaga pikirannya, perbuatannya dan pikirannya. Jadi kalau misalnya dia marah-marah, kayak Gemma tadi salah lempar, jadi jangan. Malah emosi ya, malah jadi. Poin yang berkurang. Nah inilah yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan, atau misalnya Anda menonton kami, kasih tahu keluarga juga, jangan bandel-bandel ikuti jadwal yang sudah ditentukan, jadi jangan curi-curi, ah mau buru-buru deh, atau ini adalah jadwal. Misalnya biasanya itu ada kepercayaan juga, 2H itu lebih bagus gitu-gitu loh, Gemma. Nah itu kadang-kadang yang menyebabkan orang keluar dari jadwal, curi-curi, terus masuk ke jamarot atau lempar jumroh ini. Oke tetap sesuai harus dengan jadwal ya, nah pemirsa setelah itu juga nanti para jemaah ini akan bermalam langsung di Mina ya, dimana disana pemerintah juga sudah menyiapkan untuk haji reguler sejumlah tenda yang akan ditempatkan oleh para jemaah haji, yang mana tenda di tahun ini sudah dipersiapkan dengan baik, seperti ada cadangan air bersih, kemudian juga sudah dilengkapi dengan pendingin, dan juga sudah ada gipsum ya dindingnya supaya tidak mudah robo gitu tendanya. Nah ini kalau bagi saya pribadi, Gemma ini adalah prosesi yang lumayan berat. Kenapa itu? Karena tadi, karena kita sudah pakai ikhrom, jadi harus jaga kesucian ikhromnya, kesucian hatinya, itu kalau misalnya di dalam hati, ih ini orang apa sih gitu, itu udah mengurangi. Mengurangi pahala ya. Jadi itu berat sekali, tapi gak apa-apa, semuanya kalau dijalankan dengan ikhlas, dengan teratur, nanti semuanya itu serba enak aja, kita gak tahu dari mana itu kayak santai aja, lancang aja. Emang namanya ibadah tetap harus ada cobaannya ya disana ya. Nah kemudian pemirsa, jemaah haji ini akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf perpisahan setelah hari tashrik, dan setelah haji selesai, lelaki kemudian mencukur rambut, dan perempuan memotong seikat rambut sebagai tanda pembaharuan. Karena di hari tashrik ini ya Pemirsa, di tiga hari anggih ya, kita gak boleh puasa justru ya, harus menikmati makanan dan juga minuman. Oke. Tashrik ini berarti masuk di hari, habis lebaran, tiga hari setelah lebaran, jadi gak boleh puasa justru di hari tashrik ini, diharamkan buat puasa. Oke, nah usai ibadah wukuf, gemah, gemah ini juga melakukan mabit, atau juga menginap di musdalipa ya, jadi kita lihat perjalanan usai wukuf, lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Jurnalist Miral TV, Pani Maulana dari Mekah Harap Sudi. Selamat siang waktu Indonesia, berarti kami sudah bisa manggil Pak Haji, leong ya. Bagaimana prosesnya di sana? Assalamualaikum, gemah dan juga pahagi. Alhamdulillah, saya selesai menunaikan ibadah wukuf pada kemarin, kemudian dilanjutkan ke musdalipa, namun menggunakan sistem murur, jadi hanya sehingga sebentar, namun karena memang di kondisinya terlalu, pada kelalu lintasnya, di arah ke musdalipa ini yang harusnya hanya bisa ditemukan sekitar mungkin 10 hingga 15 menit dari musdalipa menuju Makkah. Ini luar biasa, di sana banyak sekali jemaah yang melakukan perjalanan menuju musdalipa, sehingga saya baru tiba di kawasan Masjid Al-Haram ini sekitar pukul 5 waktu Arab Saudi. Kemudian, saya beserta tim rombongan pengawas haji DPRR ini, yang kebetulan adalah rombongan saya di Arab Saudi ini, kemudian melanjutkan rukun-rukun haji selanjutnya, saya menyempatkan sebentar untuk sholat subuh, kemudian masuk ke Masjid Al-Haram, melanjutkan tawaf ifadok, kemudian juga berkeliling 7 kali untuk berkeliling tawaf, dan Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk sholat id di Masjid Al-Haram karena bertepatan pada pukul 6 waktu Arab Saudi. Jadi, Masya Allah luar biasa, di situ saya mendapatkan kesempatan untuk sholat id berjamaah bersama Imam Masjid Masjid Al-Haram, dan selanjutnya mendengarkan sebentar cerama dari Masjid Al-Haram, dan saya melanjutkan sa'i ke Bukit Safa dan juga Marwah. Dan Alhamdulillah juga, memang antusias dari jamaah yang sangat luar biasa juga, dan juga banyaknya jamaah di sana. Nah, kemudian kami disuruh untuk naik ke lantai paling atas untuk melanjutkan rukun selanjutnya, untuk rukun sa'i berjalan dari Bukit Safa menuju Marwah ini sekitar 7 kali begitu, dan selesai itu saya melakukan cukur rambut atau tahalul, dan Alhamdulillah sekarang saya sudah gundul dan mohon doanya dari teman-teman di Kedoya, mudah-mudahan saya menjadi hazir yang mabrut, amin. Gemah dan juga Anggi. Seharusnya kami akan minta doa dari Fani ke sana, supaya bisa ke sana, supaya bisa merasakan dan juga menjalani prosesi seperti Fani. Fani, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang!